Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hari ini mau ngajak teman-teman untuk survei ke lapangan saya ikut aja aja juga teman-teman flower atas energi ke lapangan untuk survei bersama kita nih mobilnya yang mau ngantar kita nih ya mobil highest saya mau kenalkan sama teman-teman engineer-engineer kita ya ini ada Mbak Firda Project Engineer Mas Salman Process Engineer ada Pak Agus Senior City Engineer say hello ini kita naik ke mobil ya ya teman-teman teman-teman kita ada banyak yang join untuk survei ke lapangan untuk projek front-end engineering design kita lengkap ya ada safety safety process engineer process engineer City Engineer ada mechanical ada instrumen ada electrical ada project engineer ya ini kita dipandu oleh teman-teman operation dan mentenem mobil yang di depan tadi ini kita masuk ke plannya guys nah sebelum kita masuk ke plan kita harus mendaftar dulu merekis terdiri kita dulu di possibility tahu identitas si absen mau ngapain nah kita akan jelaskan nanti ke operation dan mentenem nanti kita proses proses to work meeting dengan teman-teman operasi dengan menjelaskan program kita ini kita udah mulai masuk ke plannya kita lihat fasilitasnya kita catat ya existing facility spesifikasinya seperti apa kemudian operation parameter nya seperti floretnya kemudian temperatur juga kemudian kita mesti tanya minyaknya seberapa banyak tekanan 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 floret ya kemudian gasnya juga kita catat juga floret temperatur ya kemudian tekanannya ya kita catat kondisi operasi sekarang dan juga operasi yang maksimumnya kondisi sekarang seperti apa kita catat kita catat datanya ini sumur yang produksi sekarang itu juga eh kadang naik turun ya ada yang ya dulu operasinya bisa 20 sumur sekarang bisa tinggal 15 karena sumur itu ada degradasinya ya kalau sumur yang sudah tidak aktif lagi kita tanya dulu kita pastikan dulu sumur ini apakah betul memang sudah tidak aktif lagi sehingga kita bisa gunakan nanti untuk sumur yang baru yang kita rencanakan pakai eh hiderman hidur lainnya ya ini kita juga akan mendata kita catat kita gambar sketch drawing di lapangan nah kita akan berpindah lagi ke tempat lain tadi kita di lokasi dermanifold sekarang kita lihat kita lihat di separator scrubber nah ini header manifold sebelumnya sampai ke scrubber ya di cek aja masih di header manifold mau adikasi lagi incoming dari sumur ini di header manifold kalau masih cukup yang ini kita bisa pakai yang ini kita pastikan apakah masih ada yang standby dan kita juga pastikan dimana lokasi header yang baru yang mungkin kita pakai mungkin kita pakai bisa kalau masih cukup dan kita dan kita rencanakan jalur floranya kemana gitu ya kita memutahkan operasi untuk mengoperasikannya nanti tapi kalau kita mau menambah header baru posisi dimana pak di sini maksudnya extend ini kita wawancara ya kita mau tambah header baru yang macam ini ya iya sebelah tanah kita nanti jadi produksinya adalah gas oke 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 jadi kalau yang warna coklat tadi adalah minyak itu kita tidak bisa campur ke tanah ya dia aja buka tinggal ya kita harus buat segera manifold yang baru untuk gas ini bapak ini belum menyambung apa yang kita sampaikan tapi setelah kita jelaskan bahwa yang akan kita produksikan adalah gas ya itu lebih bagus sehingga mereka beliau menunjukkan lokasi yang mungkin masih kita butuh berapa sebelas berapa kalau dia mah yang masuk SP ke sini di sini sebelah saya lihat tadi itu yang warna coklat enam nambah ini berapa nak yang nambah di kita berapa sebelah ya belum tahu ke bagian SP nya kemana aja ada kemarin inggrisnya yang pasti ini cari posisi yang belum miskin ada SP8 ya iya ya kalau kita ini warna ceklat minyak ya kalau kita mau 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 jika sumurnya memang minyak kita bisa extend ada list nah ini lokasi baru ini keluaran dari separator yang memungkinkan ini feature connection untuk gasnya ya dari leader manifold masuk ke scrubber separator scrubber baru masuk ke bukti lain gas atau di leader manifold warna kuning agak bukit kalau gas sama gas bisa kita gabung kita cari yang lainnya kita cari lainnya kita cari kompresor ya biar kompresor implementnya adalah super detoner kita lihat dari gas kompresor sekarang kita tanya operatornya berapa kata kitasnya berapa RPM nya kemudian setting setting yang lain ini kita sudah selesai di dua lokasi pengumpul minyak dan gas dan di stasiun kompresi ini sudah mulai kelelahan teman-teman setelah software di dua lokasi tadi kita lanjut nah ini guys kita selesai makan siang ya makanannya ini sudah disediakan dari nasi kotak restoran sederhana nasi padang kita tambah energi kita dengan nasi padang yang delicious ini ayam gulai siapa yang teman-teman yang tidak suka ayam gulai apalagi nasinya nasi padang ya mantap ya ini setelah makan nanti kita sholat kemudian istirahat sejenak kemudian kita kembali survei lagi ke lokasi nah ini kita sudah mulai ke lapangan lagi men-survei titik tie-in dari sumur yang baru ini pipa warna merah ini pipa firefighting standarnya warna merah ini jalan akses menuju ke header manifold nah ini banyak lainnya ya palapnya juga sangat banyak sekali artinya sumurnya juga banyak yang menuju ke stasiun pengumpul atau gathering station yang disini kita lihat ya indah sekali header manifold rapi dan disinilah tempat sumur sumur itu mengirimkan minyaknya kita terima di header manifold terlebih dahulu dari header manifold nanti dikirim ke separator nah kalau dari separator ini liquid masuk ke tank wash tank ya wash tank nanti dipisahin antara minyak dengan airnya kemudian gasnya itu akan dikirim ke scrubber kemudian dari scrubber akan di transfer gasnya ke station kompresi gas ini adalah senior orifice yang gunanya untuk mengukur flow rate nah ini ada tubingnya kelihatan itu kepala warna kuning ini ada isolation valve kalau rusak dia bisa kita isolasi nah yang tubing mengarah ke barton cut atau barton chart ini akan terekor disitu flow rate dia akan terakumulasi nanti laporannya bisa diambil dari sana kalau yang ini adalah level control valve mereknya visor vendor ini tubingnya mengirim sensor ke dari control valve ke lokal panel control nah ini control valve ini digerakkan oleh instrument air instrument air ini jalurnya ke arah drainage ke arah pitch disana disana ada pipa heater instrument air level control gunanya untuk mengatur level dari scrubber ini ini adalah scrubber pipanya warna kuning ini ada scrubber ini ada regulator yang mengatur tekanan menurunkan tekanan dari instrument air ke arah control valve dan ini ada juga control valve untuk minyak ini untuk control flow tekanan di jalur pipa minyak dia penggeraknya juga instrument air ada regulator nya itu kita lihat ada local control panel ini mereknya juga visor kalau tidak salah ini ada indikasi tekanan biar operator bisa mencatat tekanan upstream dan downstream dan perbedaannya berapa warna coklat ini artinya adalah minyak atau oil ini adalah HDV atau shutdown valve fungsinya jika terjadi pressure high high atau low baik di upstream dan downstream dia akan menutup valve bisa fail to close atau fail open ini tergantung dari desain kita disini seperti apa apakah fail to close atau fail to open ini ada indikator open atau close tapi tidak kelihatan ini ada regulator indikator untuk instrument air kemudian ini cubing ada indikator ini ada namplate dari valve ada kelihatan vendor GLT ini juga adalah kontro valve untuk gas warna kuning ini diameternya biasanya lebih kecil daripada mainline pipanya digerakkan juga oleh instrumen air ada regulator juga kelihatan di atas tadi seperti ini local control panel yang sandbox nah ini adalah kompresor kompresor vendor adalah ajak ini kompresor resipro keting ini tekanannya tidak terlalu besar di disjatnya karena disetting 30 saksian disjatnya 50 nah dia sebenarnya tekanannya tinggi dari disjat kompresor ini tetapi di 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 trot link disjatnya sehingga di pipa upstream tidak terlalu tinggi pressurnya hanya 50 PSI saja ini kompresor sudah sangat lama ya modelnya model lama dan masih beroperasi dengan baik kompresornya nah ini kita lanjut ke tempat lain survei ke station gathering selanjutnya kita dalam perjalanan ke naik mobil lagi rame-rame sama teman-teman engineer yang lain sama Pak sopir yang selalu mengantarkan kita ke mana lokasi yang ingin kita survei terima kasih Pak sopir jadi teman-teman engineer kalau lapangan jangan lupa bawa makanan ya makanan minuman yang bisa menambah energi supaya bisa tetap fit waktu survei ke lapangan nah ini kita turun kita turun prosedurnya juga sama ya kita melapor ke security kemudian kita toolbox meeting safety induction kemudian rencananya kita ngapain kita disusikan sama operator dan tim kru maintenance lapangan kita mau ngapain mau survei apa kemudian rule safety nya harus kita ikuti kita perlu hati-hati kalau mau survei keselamatan kita tersandung kaki bisa terjatuh kemudian kepala kebentur disini juga banyak bahan-bahan yang mudah terbakar jangan merokok ya tidak boleh menyalakan api di dalam lingkungan gathering station ini sangat dilarang keras ini kita sudah selesai survei di lokasi yang terakhir hari ini nanti kita akan lanjut survei ke lokasi yang lainnya pada hari berikutnya kita siap pulang diantar lagi sama Pak Sopir di perjalanan teman-teman sudah capek seharian sudah berpanas-panas melakukan survei baik sumur ada tadi banyak sekali sumur yang kita survei ada 22 sumur dan ini teman-teman kita ada juga yang survei di dalam gathering station baik itu minyak maupun gas ada juga station kompresi gas tadi yang kita survei sehingga kita kumpulkan datanya untuk kita jadikan basis untuk kajian setelah kelayakan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati